Terima kasih Apa aja pak, hujan-hujan rapi gitu Tapi lu jangan suka ngeluhin hujan Kenapa? Kasian petani-petani kan ngarep itu tau Oh iya Ini petaninya hidrofonik ya? Dia gak pernah hujan Cuman pake semprotan burung Hidrofonan burung lagi Iya kan? Petani kan biasanya ke toko bahan tani Apa? Toko bahan tani ada gak sih? Bahan tani gak ada Tapi kalo dia ke toko bahan bangunan belinya paralong Semprotan burung Boap gue gitu tuh Boap gue udah hidroponik Burung juga lagi main Burung siapa tuh? Burung dia sendiri lah Main bunuh orang Ini kan burung kicau kan? Kicau kicau Labet 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 Lovebird lovebird Jagu deh Gak boleh nyebut lovebird di komentar Labet Labet Gak boleh lu lovebird Apa sih? Lihat term saya juga pake Anyway terus Apa? Gak gue mau Tersuatu yang aneh tadi Tapi tadi ngomongin soal labil ini tadi Kayaknya kayak performanya Ini deh Siapa? Itu yang kemarin kalah 3-0 Ama Muncan Barcelona Tiba-tiba bola ya Keren ya Masuk ya Masuk Soalnya kita lagi ada di Podcast Hakim Garis Teklannya pake yang lama Ata yang baru Gak usah pake teklin Gak usah pake teklin lah Ya pokoknya kita Karena kita menghakimi Dari pinggir lapang Gue pake mampus Ya pokoknya kita ngomongin Tentang bola Apa yang terjadi di dalam Dan di luar lapang Bahkan yang kita bawa Kemana-mana juga bolanya Bola siapa tuh? Ya kan biasanya Kalau SD dulu kan ada bola Yang dikasih Ini apa namanya? Apa? Jaring Jaring Kalau pulang diduk Duk Duk sama ini apa? Jirigen minyak Jirigen minyak gitu Jirigen minyak apa? Lu gak pernah belanja minyak tanah Lu anak komplek lu Gue ya privilege deh Minyak tanah gak pernah lu? Enggak Ya Ah sorry Yus Anak komplek Lu? Iya gue anak komplek Eh lu kan ini kan takbiran kan? Takbiran Main sembur-sembur obor gitu gak? Aduh kaget bro sorry banget Ya Allah Gue juga enggak lagi Ya lu Kristen Iya 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 Gak takbiran Gak takbiran lu Gak takbiran gue Bener 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 Tapi balik lagi ke Barcelona deh Iya boleh boleh Kenapa sih lagi kayak gitu deh? Mungkin dia lagi lelah Gitu aja sih kayaknya Iya Kenapa? Maksudnya itu memang dari pemainnya Atau strategi dari pelatihnya Atau salah fansnya? Ini konteksnya Semalam kalah sama Gak semalam sih Berapa hari yang lalu Oh iya Bayern Bayern muncet Iya 3-0 kan 3-0 Ini kocak sih Bahkan dia menang baru berapa kali tuh? Satu Sekali kan? Dari lima Dari lima pertandingan Masih ada satu lagi Tapi ya doesn't matter Iya kan jaraknya sama Ini kan Peringkat 2-nya jauh Peringkat 2-nya Jaraknya 3 Kalau dia menang pun Yang terakhir nanti Tetep 3 poin kan jaraknya Tetep 3 poin 3 poin Inter ya? Inter peringkat 2-nya 10 poin sekarang Terus Barca 4 kan? Barca 4 Kalau dia menang Dapet 3 Maksimal 7 poin doang Barca kan? Udah Yaudah lah Nggak jelas Kenapa? Mending Barca Tukerin Boy Dapet bonus ya Kenapa? Iya Itu kan Oh Oh iya Sorry Guys 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 Gue terlalu sering Menurutkan Kenapa? Iya Nggak usah Kenapa? Bonus Selalu ada buah ya Dia Tapi si Safi tuh Banyak alesan Anjir Kesel banget Dia kayak Bilang apa namanya Kita di grup neraka lah Susah Ih yaudah Namanya juga Liga Champion Liga para juara Iya Susah lah Ngapain Grup neraka kan Buat kalau ngerasa Tiri lo cupu Kalau jago yaudah Santai aja Iya bener bener Bayern Munich aja nyantai Paling atas Santai banget Nah tapi si Apa lah Barcelona berarti Dia otomatis main di Liga Malam Jumat Liga Malam Jumat Iropa League Iropa League ya Nah sekarang kita ngomongin soal Tadi lu udah mention Safi tuh Safi Itu Apa sih dia? Kenapa sih dia? Dia kenapa Gak bisa jadi Suksesor Siapa ya pelatih Barcelona yang paling susah Pep Pep Guardiola Kenapa? Johan Cruyff Pepsi menurut gue Pepsi 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 Slot ikan ya silahkan di bawah ini Iya Safi mukanya kasihan gue lagi Setiap press conference Kesel gue Kayaknya emang defaultnya mukanya Gitu sad boy Iya Iya sedih banget Safi nih Rekordnya jelek banget loh Waktu sebelumnya Ronald Koeman Dengan jumlah match yang sama Seperti Safi sekarang Itu win ratenya lebih bagus Daripada Safi Mobile legend ya? Iya Itu nih pernah ngomongin itu deh Emang Agak dejavu gitu Emang win ratenya itu apa sih Cik? Win ratenya itu Persentase kemenangan Dari total pertandingan yang dimainkan Padahal Barcelona kan pemain Barunya Jago-jago Jago-jago Banyak juga Belanjanya juga banyak Belanjanya banyak Peleternya banyak juga Beneran dong Bener Karena dia menarik tuas ekonomi boy Parah Istilahnya kayaknya pernah denger juga Iya Tuas ekonomi Lever-lever dia Tapi kenapa itu tidak diimbangi dengan banyaknya kemenangan Justru banyak kemenangan kekalahan Kesalahannya mungkin menurut gue Ada di Safi Dia gak bisa pake pemain-pemainnya dengan bagus kan Betul Contohnya penyerangan Asal pake ya dia berarti Iya asal pake aja Pake asal-asalan gitu Gak boleh gitu ya Contohnya Lewandowski Lewandowski Di Mucin jago banget Jago banget Di Barca Mungkin emang jago Cuman kayak kurang jago aja gitu ya Gak nyetel sih menurut gue Belum dinyalain soalnya Gak nyetel Nah Tadi kan kalau kita ngomongin memang di Liga Champion Dia jelek banget ya Jelek Tapi kan di La Liga kan dia juga masih Peringkat 2 kan Dan gak jauh juga Jaraknya Di La Liga Ya Barca Kan emang tim jago dari dulu mah Wajar aja peringkat 2 sekarang Iya dan Yang lainnya juga ya kurang aja sih Iya kurang Dari dulu emang Madrid-Barca Madrid-Barca Ini jadi podcast Headspace Shafi deh Emang kita kan menghakimi Shafi Oh iya Dari pinggir lapangan Iya hakimin aja udah Dari pinggir lapangan Pinggir lapangan Pokoknya setiap orang yang mau menghakimi Gue dari pinggir lapangan Jadi kita kan menghakimi Dari pinggir lapangan Walaupun coba Menghakimi Dari pinggir lapangan Dari pinggir lapangan Nah Shafi Jadi Dia ini walaupun performanya Gak bagus Setau gue ini masih punya kesempatan sih harusnya Kenapa lu ngomong gitu? Ya karena masih adalah Liga Masih adalah Liga Kepada Ray Kepada Ray Ya tapi kalau dengan pemain-pemain yang bagus kayak gitu Gak juara Liga Champions sih juga udah sebuah kesalahan yang besar sih Bisa dibilang dream team padahal ya Lumayan dream team sih Line up-nya ya Europa League juga harus menang sih menurut gue Biar seenggaknya nyelamatin mukanya lah Gak bisa coy Ada MU Gue tau gue tau ada kesitu Gue tau Ada MU Gak bisa Menurut gue paling Juventus yang menang seenggak ya Juventus? Iya Ya MU lah MU itu Ronaldo ya gue bos Tapi Eh Arsenal udah turun dari puncak ya Gak jujoknya Sevier yang menang Sevier lagi pasti Sevier jago banget Europa League Nah maksudnya Kalau nih kita ngomongin nih Si Shafi ini dia gak bisa Memaksimalkan kesempatan untuk memenangkan Liga Spanyol dan juga Europa League lah ya kita bilang dua Liga yang lumayan gede Berarti kan dia harus di-replace boy Di-replace Beliefs or not Replace Replace Tombang aja jadi lu banget Replace Eh seru banget lah gitu Gue lebih suka beyond belief sih Gue fear factor sih Uh fear factor seru Iya iya seru juga Gue maskeret Gue ini gue Yang Jepang-Jepang Ini gue apa Sandi Pass Band Isiwi Isiwi Sandi SPSPN Iya gimana Berarti dia harus diganti Dan Pecat sih menurut gue harus udah pecat Malah sekarang Sekarang Lu gak kasih dia kesempatan untuk Sampai akhir musim dulu gitu Iya minimal siapin Indonesia Jobstreet dulu ya Berarti lu sebenernya inisiator Hashtag Saffi out lu Tau anda Ini ya fans-fans Saffi Ada gak sih Fans di Saffi Saffi Lishius Saffi Sahabat Saffi Atau saya Saffi gitu Iya Itu bagus sih Saffi Awalnya ini juga ada Bang Saffi Iya Olga Saffi Saffi Bang Saffi itu Suksesornya Eh bukan suksesor Tapi penggantinya siapa yang tepat Untuk Barsa Apalagi dengan pola permainan Barsa Yang ya dikitakannya kita gak bisa Denial itu memang Yang membuat Barsa Terkenal lah Terkenal emang Menurut gue Barsa bisa Ngambil Sabi Alonso sih Sabi Alonso kan Nanti bayar leverkusen Idi Bajak aja Sabi Alonso kan Legenda Madrid bos Gak mungkin dia main ke Barca Jadi pelatih Makanya beddamper Pala babi lagi Kayak Luis Vigo kan Pengkhianat banget Kalau dia Luis Vigo Pala babi gue Angkat Makan Ya Kestan gak apa-apa Gak relate gue Privilege Iya 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 Privilege ya dia Bener bener Sabi Enggak lah Bercanda gue Siapa ya Steven Gerard Tapi Sabi Sabi sih Sabi sih Sabi 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 Cocok Cocok logi Kalau gue sih Tomas Tuchel Tomaskap sih gue Tomas Tuchel Tomaskap bulutang Bulutangnya Udah Ini kan Gak kenal Lu Enrique Luis Enrique masih ngelatih Timah Spanyol Luis Enrique sebelumnya kan Luis Enrique kan pernah Iya Barcelona Ngapain lagi Luis Enrique Ya mungkin abis Pildun 2022 Menurut gue orang kayak Luis Enrique Pep Guardiola Udah aja Udah sukses Di Barcelona sebelumnya Udah dapet Berbagai tropi Ngapain balik lagi Daripada ngancurin Legasinya disitu Iya Jangan dia balik Tapi gak ngasirin apa-apa Kan kayak Tihari Angri Kalau kita ngomongin Michael Schumacher Balik lagi Tapi gak juara Atau apa gitu Schumacher tuh sempet Retired Apa Sempet Dia sempet Vakum berapa musim Habis itu balik lagi Tapi gak ngapa-ngapa Bahkan pole position pun Enggak Oh iya Pernah ya Podcast F1 aja lah Iya Seru kayaknya Ini dulu partner Schumacher Ruben Barcello Tau gak Barikello Barcello Iya Iya kan Iya Kenapa Gak apa-apa Itu doang informasi yang gue tau Iya Makasih Tom Untuk informasinya Iya Oke Tapi kemungkinan Pep untuk balik lagi Itu kayaknya gak ya Cik ya Gak sih gue Lo paling gak setuju gitu Kayaknya Untuk Pep balik lagi Gue setuju banget sih Malah Pep balik lagi Ya Gue yakin Fans-fans Barcelona Juga setuju banget Cuman Gue melihatnya Bagaimana ngapain Pep Guardiola Dia tuh ambisius banget kan Iya Satu-satunya yang dia pengen banget Di Manchester City sekarang apa Liga Champions Liga Champions Menang Liga Champions Dan dia Pengen banget nih buktiin Dengan semua uang Semua pemain yang dilontarin Di City Gak dapet-dapet Itu kritik utamanya Terus ngapain dia balik Ke Barcelona Dan dapet juga gak ngaruh Karena dia udah dapet Di Barcelona Iya cabar-cabar ya Gitu loh Sabar-cabar Udah gue udah 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 Akhirnya gue malah setuju banget Kenapa itu Karena Pep Guardiola adalah Salah satu-satunya pemain Eh pelatih yang diharapkan oleh Barcelona Kan dia dulu Tiki Taka Yang diputin dia Iya Barcelona sampai sekarang Masih pengen main Tiki Taka lagi Ya udah Menurut gue itu juga Salah satu permasalahan Ngapain stuck di Tiki Taka terus sih Nah itu Yang mau Ya tadi pertanyaan gue Selanjutnya adalah Apakah Barcelona harus Memakai Tiki Taka terus Kalau nih dateng Pelatih gitu kan Dengan Dia punya pula yang Iya Filosofi yang berbeda ya Cocok gitu ya Iya Filosofi permain yang lebih berbeda gitu Menurut gue gak bisa sih Sinta Young kayak Benny Dolo Afrat Riddle atau Afrat Riddle Afrat Riddle Afrat Riddle Final World Udah meninggal Udah meninggal Pelatih Indonesia Gue sebutin semua pokoknya Atau pelatih Guam Ah cakep deh Kalah 17-0 Bahasa Indonesia tuh ya Iya Kalau menurut gue Barcelona gak bisa dilatih Yang apa ya Filosofinya beda sih Gak bisa Kalau nih Ada nanti regenerasi Tanpa di Ada apa Dikasih Apa namanya Pengaruh Tiki Taka Barcelona bisa gak nih pemainnya Mungkin sekarang ini Gak cocok sama Safi Karena yaudah Terlanjur Ditinggal Pep Dengan pola Tiki Taka Tapi diriset lah Diriset lagi Setelan pabrik Sebelum ada Tiki Taka Tapi sebelum ada Tiki Taka Tiki Taka Barca Barca emang dari dulu Mainnya bagus kok Iya kan Sebenernya bukan Tiki Taka nya Berarti kuncinya Dari sebelum Pep Dia emang Tiki Taka Enggak kan Apa ya Taka Tiki Tika 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 Aduh bukan Tika 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 Oh salah ya Iya 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 Barca Udah dari dulu Mainnya emang bagus Tapi gini Tiki Taka itu Habis dari Pep Masih dipake gak Masih ya Asistennya Tito Villanova Habis itu Kalusian Rikwee Tito Villanova As in peace Meninggal juga kan Iya Cancer waktu itu Tunaway Salah Itu ungu dong Bukan ungu itu Gakau MCR Gemini Gemini Iya Beda Zodiac Beda Zodiac Libra juga Iya tadi gini Ah Tadi sape dimana Tito Oh sampe disini Tari Bukan posisinya Pak Bukan posisinya Dia pindah posisi duduknya Di Barka tuh Habis Pep, Tito Villanova Almarhum dan Enrique masih pake Tapi setelah itu siapa namanya Pelatihnya gue lupa lagi Gitu lah gak dipake lagi Kita jadinya merindukan gitu lah Tapi itu penyakit loh Merindukan masa lalu Waduh, susah move on Berarti bisa dibilang Barca ini sekarang ini Dia susah move on dari Tiki Taka Iya betul Kita aja sebagai cowok-cowok Kalau susah move on dari mantan Sakit kan Apalagi melihat mantan bahagia dengan yang lain Yang terjadi sama Pep bahagia di City Udah sama Bayern bahagia Siti lagi Sakit Tapi kalau gue saranin Si Barka, yaudahlah lupain aja Tiki Taka Lupain kejayaan masa lalu Mau ada yang baru kayak M.U Lagi-lagi M.U Karena yang baru-baru tuh Justru lebih seru Contohnya berita-berita baru Kayak dimana? Satu viral Seru berita-berita baru yang lagi naik Update banget beritanya Gue Kalau sebelum nongkrong pergi nongkrong nih Gue baca satu viral dulu Biar gue punya bahan Selalu tuh Ritual lo tuh Sebelum nongkrong Gue juga pas lagi baca satu viral Malah jadi sehat tuh Kenapa itu? Baca berita selebritis fitness Aduh Bulanannya mahal PT-nya mahal banget itu Pales gue disitu Masa baca bikin Gue di gym kampung aja deh Nge-gym PT-nya tuh Tentang kan gym kampung Yang biasanya cat besinya tuh warna merah Terus bau karat gitu Terus lagunya dangdut Eh bukan House dangdut Itu tetanus loh Gym kampung tuh Gym kampung PT-nya gak bisa diem kan? Kenapa emang? PT-kilan Aduh Aduh PT-kilan PT-kilan itu ya Aduh Gimana itu Peto? Gak ngomongin apa sih tadi lupa Oh iya satu viral itu Satu viral Bener Bener Beritanya lengkap Bener Apalagi nanti pas pilih dunia Oh sebulan lagi Sebulan lagi Lo kan pasti butuh Satu sumber berita yang terpercaya Paling update Bener Lengkap banget pokoknya Lengkap banget Ada schedule Bener Langsung buka aja sih Schedule highlight Prediksi Prediksi Jaya 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 Aduh sorry banget Temen gue Una menghakimi Darah pinggir apa kan Ya pokoknya langsung aja buka Satuviral.com Kalau kamu pengen Apa namanya Tau berita-berita paling update Paling viral Yang paling kami diomongin Dan nanti pas pilih dunia Bukanya di Worldcups.satuviral.com Untuk tau segala jenis Berita tentang Piala dunia 2002 Di Korel dan Jepang Qatar Oh bukan 2002 Kan 2002 Dua Ya satu viral ya pokoknya Mungkin juga berita tentang Safi Update Safi nanti apakah diganti Atau dipertahankan Mungkin tungguinnya di satu viral Pasti ada tuh Safi mungkin akan jadi DKI satu kali ya Kenapa Apalagi kosong loh Wah iya Masalah bahasa dong Nanti susah Masih tau Masih ya Masih Oh yaudah Engga dong kan ada PJnya Pajak jadian Pelaksana jabatan Gua pajak jadian Eh PJ dong dulu Gitu kan ya Iya 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 Gua pacaran Lu gak pacaran SMP Dia langsung Tak aruf dia Tak aruf Tak kenal maka tak aruf Iya Udah kan istri gua dua Oh istri lu dua Bagi satu kan Boleh Boleh Iya 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 DPD lu Udah Udah gitu aja ya Udah gitu aja deh Jano Gua ngomongin Safi mulu Gua capek Iya bener Safi juga capek Dia ngomongin mulu Iya kan Nah itu udah lewat tuh Apa disitu Tukang somai gua udah lewat Gua pamit dulu Bukan itu bacang Emang bacang Iya kayaknya deh Bakso kacang Bukan Bukan Bacang itu apa sih Daging itu loh Kayak lemper Yaudah banyak buku bisa dibacang Oke Baca 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 Kalau bacang satu viral aja Yaudah Udah mau tutup Udah tutup Udah mau tutup Gua udah mau ngejar Tukang somai ini ya Jangan mau baca satu viral Pokoknya simak terus Podcast kita Podcast Hakim Garis Di Youtube Satu viral Jangan lupa subred Simak juga satu viral Dimana di Youtube Gua sebutin terus Satu viral Satu viral Satu viral Udah tutup Langsung mai gua Keburu Pergi Yaudah Pak Beneskopi Sending out Arcik pamit Petom lock out Sampai Keren Gua nanti itu Next episode lock out Sampai ketemu di Podcast Hakim Garis Selanjutnya Bye Ciao Sampai jumpa Tapi si Soal Jumat Tadi kita apa itu Soal Jumat Soal Jumat Kenapa emang Gak apa Lu Kristen Soalnya Gak boleh ngomongin ini Gak boleh Ngomongin sama lu boleh 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 Soal Jumat Gimana Soal Jumat